Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Alvinadama Yinti NIME 2018-2165 Disini saya akan menjelaskan tentang teori klasik dan non-klasik Yang pertama teori klasik menurut David Ricardo David Ricardo mempunyai dapat faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah, kelebihan tenaga kerja mengibatkan upah menjadi menurun upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membayai taraf hidup minimum sampai perekonomian akan mengalami kemandegan Yang kedua teori non-klasik menurut Harold Domart Teori ini beranggapan modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh peranan penduduk modal tersebut Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja selanjutnya struktur ekonomi istilah struktur dipakai untuk menunjukkan susunan atau komposisi dari sesuatu struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian struktur perekonomian adalah suatu susunan elemen-elemen yang ada dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga suatu negara yang mana di dalamnya terdiri dari sistem perekonomian rumah tangga perusahaan, pemerintah, pasar input dan pasar output struktur ekonomi dapat dilihat setidaknya berdasarkan empat sudut tingjauan yang pertama tingjauan makrosektoral yang kedua tingjauan keuangan yang ketiga tingjauan penyelenggaraan kenegaraan yang keempat tingjauan birokrasi pengambilan keputusan selanjutnya potret perekonomian Indonesia perekonomian Indonesia pernah mengalami masa kejayaan dan masa terpulukan dalam sejarah perkembangannya Indonesia menetapkan pembangunan ekonomi secara berkeseimbangan baru sejak 1969 saat dimulainya repelita dengan repelita satu namun sebelumnya telah ada perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1950 Indonesia mengalami masalah-masalah perekonomian pasca kolonial sebagai akibat perang yang kemudian direstarikan oleh masalah-masalah sosial politik dan bangsa Indonesia sendiri serta terjadinya bloket laut Belanda yang diberlakukan terhadap Indonesia pada November 1945 yang disesakan pada tanggal 29 Januari 1967 menar-masalah kemudian 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 kemudian